Intro Belakangan muncul wacana menggunakan susu ikan untuk menutupi kekurangan stok susu sapi dalam program makan siang gratis di pemerintahan Prabowo Gibran. Ikan yang menjadi sumber daya alam melimpah di Indonesia dianggap bisa menjadi solusi dari masalah pemenuhan susu untuk anak sekolah dan ibu hamil dalam program makan siang gratis. Sebabnya berdasarkan data Kementerian Pertanian, kebutuhan susu di Indonesia saat ini mencapai 4,3 juta ton per tahun dan kontribusi susu dalam negeri terhadap kebutuhan susu nasional baru sekitar 22,7% dan sisanya masih dipenuhi dari impor. Susu ikan sendiri masih cukup awam di masyarakat Indonesia. Hal itu lantaran ikan bukan hewan mamaliay seperti sapi, kambing atau kuda yang bisa memproduksi susu. Lalu apakah itu susu ikan? Sesuai namanya, bahan baku pembuatan susu ini adalah ikan. Dengan menggunakan teknologi canggih, ikan segar disulap menjadi asam amino berbentuk powder atau bubuk dengan teknologi hidrolisat protein ikan. Susu ikan ini diproduksi oleh Belikan Protein Inisiatif di pabrik yang berlokasi di Desa Kertawi, Nangun, Kecamatan Kedanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di muat tribun jabar, si Oblikan Protein Inisiatif, Makbulatin Nuhan mengatakan, dengan mengonsumsi satu gelas susu ikan setara dengan mengonsumsi dua gelas susu sapi. Apalagi pada susu ikan ini dilengkapi dengan EPA dan DAH, serta omega-3. Kandungan ini tidak ditemukan pada susu sapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!